Taukah kamu? Tingkat pengguna internet di Indonesia meningkat 77% di tahun 2021. Perkembangan teknologi di era digital memberikan peluang bagi pengusaha untuk menjual jasa dan barangnya secara online. Persaingan pasar yang ketat membuat keberadaan media pemasaran melalui media digital online menjadi salah satu tempat yang mendukung dan menjajikan. Terlebih lagi, ekonomi Indonesia yang menurut stabil sejak COVID-19. Website company profile dan penggunaan AR dalam pemasaran produk memiliki salah satu solusi yang menjawab. Solusi ini tepat untuk membantu sebuah komunitas OMKM yang berlokasi di Bandung bernama BIProject. Kenapa kita memilih BIProject? Karena BIProject mengalami tiga permasalahan di bawah ini. Penggunaan website sebagai media promosi dan jualan sudah dilakukan bahkan sebelum adanya aplikasi jual-beli online. Kelebihan dari website tersebut sudah diakses dibandingkan aplikasi. Pembeli hanya perlu memiliki koneksi internet dan gadget untuk mengakses website. Lalu, bagaimana cara mengoperasikan website? Fitur-fitur yang akan kami masukkan dalam website ini, yang pertama ada detail dan keterangan bahan. Selain dari mode baju yang dijual, biasa pembeli akan sangat memperhatikan bahan yang digunakan. Seringkali keterangan bahan hanya ditulis saja. Contohnya, poliester tanpa ada gambar atau keterangan pendukung. Hal ini sering menjadi kekecewaan pembeli karena bahannya tidak sesuai yang dibayangkan. Yang kedua, ada testimoni pembeli. Testimoni dari pembeli-pembeli sebelumnya sangat berpengaruh terhadap penjualan. Dengan ditampilkannya testimoni, para calon pembeli akan semakin yakin dengan kualitas yang ditawarkan. Pembeli juga mendapat gambaran wujud asli produk yang dijual. Yang ketiga, ada try-on produk menggunakan IR. Penerapan IR banyak mengubah aspek dalam fashion, mulai dari produk, pemasaran, hingga penjualan. Kami ingin menambahkan fitur IR dalam website ini karena penjual ini melihat potensi AR dalam meningkatkan penjualan. Terlebih, belum banyak penjual di Indonesia yang menggunakan IR untuk mempromosikan produknya. Hal ini akan menjadi suatu ciri khas dari website ini sehingga bisa meningkatkan pengenalan konsumen terhadap UMKM. Augmented Reality atau AR adalah teknologi di mana menggabungkan objek 2 atau 3 dimensi yang di mana akan diproyeksikan ke dunia nyata. Penggunaan AR sendiri adalah metode pemasaran di mana pengguna dapat melihat produk secara langsung melalui perangkat yang dimilikinya. Khususnya dalam website kami, fitur AR ini digunakan untuk virtual try-on atau pakaian yang dijual oleh BEW Project. Di website versi mobile kami terlihat ada logo AR di homepage-nya. Setelah logo tersebut diklik, maka muncullah tampilan kamera yang dapat diarahkan ke pengguna untuk diproyeksikan pakaian yang ingin dicoba. Di sebelah kanan layar terlihat ada pilihan pakaian sehingga pengguna bebas memilih pakaian yang ingin dicoba. Gerapan kedepannya adalah AR dapat membantu mendapat audiens yang lebih besar dan membantu pemasaran. Kelompok kami di sini mengambil BEW Project dikarenakan all shop khususnya BEW Indonesia masih kurang dalam sesi promosi di penjualan. Dan kelompok kami membuat website guna untuk memperluas pasar BEW. Dikarenakan pembeli hanya butuh menggunakan koneksi internet untuk mengakses website tersebut. Dan kelompok juga menggunakan augmented reality atau AR di mana metode ini adalah metode untuk memperluas pasar pemasaran kepada masyarakat. Dengan membuat aplikasi ini kami diharapkan untuk masyarakat lebih bisa memilih dalam bertransaksi. Dikarenakan dengan adanya web ini guna mempermudah masyarakat dalam membeli dan bisa langsung melihat barang tersebut seperti realitanya.